Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue akan menceritakan Kisah dan kasus pembunuhan seorang pria Mirisnya, penyebab pembunuhan ini Hanya karena anak menangis Bagaimana koron di cerita ini? Yuk, kita simak videonya Kasus ini terjadi di sebuah rumah Yang berlokasi di dusun pengebonan RT 03 RW 10 Desa Cipaku Kecamatan Merebet, Purbalingga Di rumah tersebut dihuni oleh dua kepala rumah tangga Yang hanya dibatasi oleh sebuah sekat Untuk memisahkan batas dari rumah Dari kedua keluarga tersebut Sebagian dari rumah itu dihuni oleh Marsini Anak Marsini dan suami barunya Yang bernama Nanda Suhanda Berusia 29 tahun Sementara bagian lain dari rumah itu Dihuni oleh adiknya Marsini Ipar dari Marsini Yang bernama Misro Berusia 33 tahun Dan juga kedua anaknya Di dalam kesehariannya Suhanda ini Menafkai Marsini dan juga anaknya Dengan berdagang bakso keliling Sementara adik iparnya Yaitu Misro Bekerja sebagai pedagang Mino Keluarga mereka pun Tampak biasa-biasa saja Namun suatu ketika Ada kejadian yang tidak terduga Tepatnya pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pada jam 13.00 Siang harinya Tiba-tiba Marsini menelpon Suhanda Menggunakan ponsel Milik tetangganya Dan menyampaikan Kika dirinya Baru saja cekcok Dengan Misro Dan pengakuannya Telah dipukul oleh Adik iparnya tersebut Sementara Suhanda Yang pada saat itu Sedang berkeliling berdagang bakso Segera pulang Dengan perasaan yang penuh emosi Setibanya di rumah Suhanda melihat beberapa orang Sedang menggerumuni istrinya Yang baru saja Dipukul oleh Misro Merasa tidak terima Istrinya diperlakukan seperti itu Suhanda pun tersulut emosi Dan tanpa pikir panjang Dia masuk ke dalam rumah Dan mengambil sebuah golok Setelah golok berada di genggamannya Suhanda keluar rumah Dan menghampiri Misro Lalu terjadi percekcokan Di antara keduanya Panasnya perdebatan itu Yang berujung Suhanda menyerang Misro Pada bagian kepala dan dadanya Misro Yang mendapatkan serangan itu Sempat memeluk Suhanda Untuk menghentikan serangan tersebut Namun Suhanda tetap menyerang Dengan menyebutkan golok Pada bagian punggung Misro Anaknya Misro Yang melihat ayahnya diserang Langsung berteriak Meminta pertolongan Kepada warga sekitaran Bukan hanya anaknya Misro saja Namun mertuanya pun Yang melihat kejadian itu Ikut berteriak Hal itu tidak menghentikan Perklien tersebut Saat Misro sudah tidak berdaya Suhanda Menambahkan tikaman Pada bagian perut dari Misro Yang sudah tersungkur Dan akhirnya Kehilangan nyawa Di tempat kejadian Sadar Akan perbuatan itu Merupakan kesalahan fatal Dan warga Semakin banyak berdatangan Membuat Suhanda Menjadi panik Lalu berlari Dari lokasi kejadian Dan membuang golok Kedalam sumur Yang memiliki Kedalaman 2 meter Suhanda pun menyerahkan diri Ke rumah Tarsono Ketua RTS tempat Saat warga mulai berkumpul Di lokasi kejadian Terlihatlah Anak dari Misro Sedang menangis Di depan ayahnya Yang sudah tertelungkup Bersimbah darah Di halaman rumahnya Warga yang mengetahui Hal tersebut Langsung menghubungi Perangkat desa Dan melaporkan Kejadian itu Kepiah kepolisian Tidak lama berselang Pihak kepolisian pun datang Lalu memasang garis Pembatas Dan melakukan Olat TKP Di lokasi kejadian Setelah olat TKP dilakukan Polisi mengamankan Sebuah senjata tajam Berupa golok Yang ditemukan Berada di dalam sumur Sementara tim Inavis Dan tim medis Dari Puskeras Merbet Membawa tubuh Misro Menuju ke rumah sakit Siaga Medika Untuk dilakukan Proses pemeriksaan Dan penutupan luka Setelah itu Suhanda pun diamankan Oleh pihak keluarga Lalu dibawa ke polisi Kemapores Purbalinga Menurut kesaksian Dari Perwanto Yang merupakan Perangkat desa setempat Kejadian mengerikan itu Bermula Saat Anak kedua Dari Suhanda Dan Marsini Yang bernama Dwi Oktalina Saputri Menangis pada siang itu Tepatnya setelah zuhur Merasa terganggu Dengan suara tangisan tersebut Korban pun keluar dari rumahnya Lalu menegur Marsini Untuk menghentikan suara tangisan Dari anaknya itu Hal itu Misro lakukan Lantaran merasa khawatir Suara tangisan dari anaknya Marsini Mengganggu anaknya Yang pada saat itu Sedang sakit Namun Marsini tidak terima Dengan teguran tersebut Lantas menjadi emosi Dan berujung Dengan keributan Dengan spontan Marsini menampar korban Misro pun merespon Dan membalas tamparan Yang mengenai pipi dari Marsini Namun tidak keras Marsini Yang tidak terima Dengan kelakuan Dari adik iparnya itu Langsung menelpon Suhanda Dan terjadilah Pembunuhan tersebut Dalam penjelasan Purwanto Dia pun menjelaskan Jika korban dan pelaku Adalah sama-sama menantu Di rumah tersebut Setelah kejadian ini Purwanto pun Langsung mengamankan Anak Misro Yang sedang menangis Di dekat tubuh korban Agar masuk ke dalam rumah Beberapa warga pun mengatakan Memang Antara korban dan pelaku ini Memiliki hubungan Yang kurang harmonis Namun Tidak ada yang menyangka Ketidakharmonisan itu Berakhir dengan pembunuhan Dalam pemeriksaan polisi Suhanda mengaku emosi Hingga membuatnya Melakukan pembunuhan itu Dia berpikir Jika istrinya mengalami luka-luka Akibat pukulan dari korban Sama korban Dia tolong bocah aja nangis Nung bocah Gimriang Nah katanya Istrinya itu Istrinya pelaku itu Nampong Ak Itu Korban Korban Nah korban Males Ya Si istrinya itu Katanya lapor Sama pelakunya itu Nah terus berhubung Kayak gitu Kurang lebih sepanjang Itu yang saya Yang saya Apa Yang saya lihat Yang saya dengar Dari kesaksian anaknya Masih saudara Cuman Cuman iya Kalau istrinya Kak Beradik Kalau Antara pelaku Dengan korban itu Anak mantul Setelah dilakukan Pemeriksaan lebih dalam lagi Ada motif pendukung Yang membuat kekesalan Dari pelaku ini Semakin bertambah Suanda mengatakan Kepada polisi Saya kesal Karena mendapatkan Informasi dari istri saya Telah dipukul Orang saya saja Yang suaminya Tidak pernah memukul Suanda ini sebenarnya Takut menghadapi Misro Namun Karena rasa ingin Membelak istrinya Dia pun mengambil golok Yang pada awalnya Hanya untuk Menakut-nakuti saja Misro melihat Suanda Membawa golok Tidak membuat Nyalinya ciut Dan menyerang Suanda Dengan tangan kosong Hingga akhirnya Terjadilah pembunuhan itu Kejadian pembunuhan ini Merupakan rentetan Yang memang pelaku Sudah lama kesal Dengan korban Hal itu lantaran Korban ini Sering membawa Mantan suami dari Marsini Untuk datang ke rumah Diketahui Mantan suami dari Marsini Adalah teman dari Misro Hal itu menjadikan Mantan suami Marsini Sering terlihat Berada di rumah Misro Dan membuat Suanda Dan keluarganya Merasa tidak nyaman Dari pemeriksaan Oleh tim medis Misro mengalami luka-luka Pada dada kiri Bagian atas Luka robek Kedalaman 3 cm Bagian perut Luka tikaman Kedalaman 3 cm Terlihat Bagian organ dalamnya Ikut keluar Terdapat juga Cairan dari kemaluan Punggung Dari luka robek Sedalam 5 cm Luka robek Pada lengan kiri Sekitar 7 cm Dan luka gores Pada kepala Setelah dilakukan Pemeriksaan Oleh tim medis Dan juga tim Inavis Pores Purbalinga Tubuh korban Segera dikembalikan Kepada pihak keluarga Lalu dimakamkan Oleh keluarga Atas perbuatannya ini Pelaku dikenakan Pasal 338 KUHP Subsider 351 Ayat 3 Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Atas penganiaan Yang mengakibatkan kematian Dari kejadian ini Kita dapat mengambil pelajaran Jika tindakan apapun Yang akan kita ambil Harus disertai dengan informasi yang kuat Dan akurat Kita pun Harus lebih bisa Melihat setiap masalah Dari sudut pandang yang berbeda Jika setiap permasalahan ini Hanya melihat dari satu sisi Kesalahpahaman pun Akan selalu muncul Dan perselisian Tidak akan berujung Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke Terima kasih telah menonton